Intro Surat penjelasannya ini makam Syekh Saibullah Habza Pejuang Islam Tanah Jawa Peturunan Mojopahit Ya Seperti ini surat penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan ini kami menjelaskan Bahwa dengan sebenarnya makam yang ada di tepi sungai Jusun Sumberpancur adalah makam beliau Yang pertama adalah Danyang Sumberpancur Ini Mbah Danyang Macan Putih Terus kebawah lagi keturunannya Mbah Buyuk Singomurti Dari perajaan Mojopahit Terus keturunannya lagi turun bawah Yai Mojo Dari Mojopahit juga Jadi ketemunya ini Syekh Saibullah Hamza Jeporo Petilasan Asli Darah Yai Mojo Pahit Murid Wisnu Kenco Atau sebelah barat Darah Yai Mojo Selamat datang kembali di Chenele Tentu saja masih di Chenele Laring Kaled Hunters Masjid kita langsung belakang lagi Ini dari Masjid Baitu Salam Di Purworejo Ini kita ke arah timur Kalau kita dari kediri Kita ke arah timur terus Ini perempatan jalan kuncu Ini ke kecamatan kuncu Ini kita lurus terus guys Ke Wadul Siman Tapi nanti sebelum Wadul Siman Kita nanti ada perempatan kita ke kiri Oke kita lagi guys Ini kita bersama di Kepung Barat guys Ini di Masjid Baitu Lute Nah itu guys Ada Itu juara Bila perempatan depan kita ke kiri guys Ambil jalur kiri Ini kita berada di Kepung Barat Kita ke kiri Nah ini guys Ini kalau orang sini Bilangnya jurusannya ke Kalipasimo ya Kalipasimo nanti kita langsung ke TKP Desa Superpancur Dusun di mana? Dusun Superpancur Desa Kepung, Kepung Kepung Asi guys Ya cukup atem disini guys Nah ini namanya Kali Serinjing Ini guys Kali Serinjing Kita naik lagi Disana Ini guys ya Ini sudah masuk di kawasan Pemancur Ini berbatasannya sungai ini Kita sudah masuk di Susun Superpancur Kita terus ke arah utara guys Kita terus ke arah utara guys Kita sudah sampai Di perempatan Superpancur ini Di tengah-tengah desa ini Yang sudah ke utara ini Ini kita lurus ya Itu kalau ke kiri itu nanti jalur ke Kediri Kalau ke kanan sana Nanti ke Kandangan bisa ke Malang Ya Kalau ini lurus Ini kan lurus terus Nanti jalan buntu TKP Tapi kalau mau ke kiri Nanti bisa ke jalan Pare Kandangan Ya Kediri bisa Malang bisa Itu guys Kita masuk TKP ini guys Ini guys Ya posnya ini Ya Adem banget disini guys Banyak rumus bambu ini Jadi ada di Sebelahnya sungai Nah itu sudah tampak guys Oke kita turun dari sini guys Ya mantap Ikuti kita terus Oke guys kita mulai Ini kejahatannya sudah mendekati TKP Ke Sarianya atau makamnya Mbah Seh Saifullah Yang ada di Dusun Sumberpancur Kecamatan Puncu guys Ya Luar biasa bagus guys ya Pak Kepung pak Oh Kepung ya Iya Kepung Ini tepatnya Lokasinya dimana Bang Tepatnya di Dusun Sumberpancur Dusun Sumberpancur Kecamatan Desa Kepung Kecamatan Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Kita Ini Masih jauh Bang Sudah dekat ya Ini ada tangga-tangganya juga guys Ini memang belum begitu terekspos ya Oke guys Lihat sudah tampak itu Ini Dulu ketemunya tahun berapa Bang? Ketemunya Iya Untuk Apa ya Untuk Itu dicari atau mungkin ada isaroh tertentu dulu Pandemi Setelah pandemi Oh setelah pandemi ya Jadi setelah pandemi Sekarang Tokoh Dusun Sumberpancur Sekarang ke Ke Husein Ilyas Ke Husein Ilyas Mojokerto Jadi untuk Pentasian ya Mentasikan ya Bahasa Jawanya ya Jadi ini Ini juga ada suratnya guys Surat penjelasannya Ini Makam Seh Saifullah Habzah Pejuang Islam Tanah Jawa Keturunan Mojopait Ya Jadi Seperti ini surat penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan ini kami menjelaskan bahwa Dengan sebenarnya Makam yang ada di tepi sungai Dusun Sumberpancur Adalah makam beliau Yang pertama adalah Danyang Sumberpancur Ya Ini Bah Danyang Macan Putih Terus Kebawah lagi Keturunannya Mbah Buyut Singomurti Dari Kerajaan Mojopait Ya Terus Keturunannya lagi Turun bawah Ya Imojo Ya dari Mojopait juga Jadi Ketemunya ini Seh Saifullah Hamzah Ya Jeporo Petilasan asli Darah Ya Imojopait Murid Wisnu Kenco Atau Sebelah Barat Darah Ya Imojo Ya Jadi sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada dari Kepala Dusun Sumberpancur Bapak Kojir Asrori Dan Pentasihnya Kayi Haji Hussein Ilyas Dari Mbrangkal Mojokerto Ya Jadi ini tepatnya Lokasinya Di Dusun Sumberpancur Desa Kepung Camatan Kepung Kabatan Kediri Jadi seperti ini guys Kita Review Untuk Luarnya dulu Ya Jadi semoga nanti Bermanfaat Untuk Teman-teman semua Ya Khususnya yang Suka Ziarah Wali Ya Nguri-nguri Makom Atau Petilasan Wali Atau mungkin Kerajaan Khususnya Yang berada Di wilayah Kediri Mojopait Dan sekitarnya Karena memang Seperti itu Jadi dari Kediri Ke Mojopait Ya Ini guys Ini tepatnya Ada di sisi Di sebelahnya Sungai Sungai apa bang Sungai Sungai Sumber ya Tapi Sumber Sumber Sumberpancur Sumberpancur Jadi ini banyak Utara Utara ya Banyak Rumpun bambu Disini Sepanjang Aliran sungai Atau bantaran sungai Ini Bambunya Berlimpah sekali Ya Jadi Memang Pas lah Kalau Ini dulu Saya Saifullah Dulu Mungkin disini Babat Tanah sini Atau gimana ya Kita juga tidak tahu Semoga nanti Kedepannya Atau mungkin Teman-teman Yang lebih tahu Nanti bisa Komen Di kolom komentar ya Supaya nanti Bisa Membantu kita Untuk penjelasannya Kepada teman-teman Semua Atau pemirsa Semua Ini Juga Berkata Dengan kampung Langsung Dengan Warga Sekitar Di ini Juga baru Dibangun Belum banyak Yang tahu Jadi Memang Belum Terekspos Bang ya Belum 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 Sama sekali ya Masih perawan Ini baratnya Jadi Monggo Yang Yang Nanti mau Berziarah Kesini Ya Mendoakan Syaikh Saipullah Atau mungkin Tawasullah Disini Dan lain-lain Nanti silahkan Coba kita Lihat di dalam Bang Ini guys Karena Pandemi Jadi Jarang yang Yaroh Juga mungkin Memang banyak Yang belum tahu Bang ya Ini guys Ini Makamnya Syaikhullah Di masih keturunan Dari Kerajaan Mojokai Oke Kita Sambil Nge-vlog Ya Sambil kita Record Kita kirim-kirim Sebentar Al-Fatiha Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Ima'l-Jawmidin Iyakan ahmud wa iyakan ashtahadikin asyiratan mustangkim asyiratan ladhina anam ta'alihim wa ma'adudu alihim wa lakutu alihim wa lakutu alihim Amin Thumaila rwaih jama'l-hwanihim al-ambiyah wa mursalin Wal-aliyah wa s-sada'i wa s-sali'ahin wa s-a'abadi wa tabiin Wal-ulam al-amilin wal-musunifin amulisina wal-jamil jahidin bisabillillahi rabbil alamin Wal-malaikati muka robin Khusan Syihabdil Qadir al-Jalani khada salamu wa s-shirahu Wallams하신 jinnadi al-fadati Wallamsān Syihabdil Qadir al-Qadirul Qadirul Sementara Sayyidul quêh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke guys ya Selesai Kita potong lagi guys Untuk durasi ya Seperti ini Mungkin nanti silahkan Nanti diwartakan kepada teman-teman yang lain Ya Sahabat kerabat Kalau mau berziarah kesini Aksesnya cukup mudah ya Ini tadi kita juga Explore sebagian sini juga Ya Kalau di sisi sebelah sana Di sumber kayam ada Sarianya Mbah Ngajidin ya Kalau enggak salah Ada Tiga sarian utama Di dalamnya Yang ada di dalam komplek itu Dan di luarnya banyak Sahabat nanti Kalau mungkin dari teman-teman Mau kita Soan sana Nanti insya Allah Akan kita review juga Jadi khususnya untuk Warga Kepung Dan sekitarnya Ya Ini berpancur Kalau sana Sumber kayam Ya Sumber kayam ya Sumber kayam Ada pondokannya juga ya Sama sini Sini pondokannya sebelah Sebelahan utara sendiri Utara sendiri ya Oke guys sekian ya Untuk lain kali Kita nanti Kebetulan tadi Pak Kasunya Pak Kasunya sedang sibuk ya Bang ya Masih di Gura Jadi kita tidak bisa Interview tadi ya Sama narasumber Jadi nanti Kita insya Allah Next video kita sambung lagi Biar nanti lebih jelas Ya Bang ya Insya Allah ya Ini sekian Terima kasih Sudah mengikuti kita Dari awal hingga akhir Kurang lebihnya Mohon maaf ya Semoga konten ini Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax